update pertama ini adalah Ruko ya Ruko nya ini masih dalam progress pembangunan dan disini sepertinya salah satu developer yang strong ya nggak bisa mengubah tampilan fasad depan maupun kalian membeli cash ataupun kalian membeli unit ini KPR ya apalagi KPR ya kita pilih cash aja nggak bisa dirubah tampilan depannya Halo semuanya ketemu lagi di vlog Riko Lobulus Surbakti setelah kita main ke klaster Astama kurang lengkap lagi kalau kita tidak lengkapi perjalanan teradamai kita main ke klaster berantai klaster berantai ini klaster kedua ya yang dibangun oleh teradamai kita sambil lihat beberapa hal ada hal baru apa aja sih sebenarnya yang ada di berantai meskipun kita udah sering banget main ke klaster berantai update pertama ini adalah Ruko ya Rukonya ini masih dalam progress pembangunan dan untuk speknya Ruko ini dia menggunakan Hebel ya Hebel teman-teman belum menggunakan atau tidak menggunakan bata merah dan berantai ini kita akan coba lihat ya ada update pembangunan apa aja atau hal baru apa aja yang ada di klaster berantai teman-teman sebelum masuk seperti biasa kita minta izin ke bapak security nya ya Pak Mari Pak ya oke kita udah izin ke bapak security dari pos kita langsung belok ke kiri teman-teman tidak ada hal yang baru ya karena rumah ini kita udah kali kedua nah di depan nih sebelah sini ada rumah ya yang lagi dibangun kita ketemu ya tapi dia merobat tampilan fasad depan ya atau enggak ya entahlah Oke kita sekarang udah berada di berantai teman-teman kita nggak usah mention ya terkait apa aja yang dimiliki klaster berantai ini role berjalannya lalu lingkungannya karena kita sudah sering banget ngambil video di klaster berantai ini nanti kita coba ambil kesimpulan ya terkait klaster berantai ini dari tingkat hunian lalu dari hal-hal apa aja yang seharusnya bikin kalian tertarik selama tinggal atau kalian tertarik untuk membeli rumah di di berantai ini teman-teman kita ngambil videonya ini sekitar jam 3.25 menit atau setengah 4 sore teman-teman keadaannya ini dia setengah 4 sore ini adem ya adem sih apa karena cuacanya juga di sini lagi agak-agak mendung ya Nah kita langsung ketemu dengan area taman bermain anak yaitu area basket ya nah kita lanjut lagi gigi ya fasumnya memang itu aja sih dia punya ya cuman fasum untuk anak ya jadi pembelian unit di sini sepertinya tidak include dengan kanopi teman-teman karena kanopinya ini dia berbeda-beda nah di seberang ini ya berbatasan langsung dengan dengan klaster Astama dan ini dia punya balai warga nih balai warganya cakep ya unik-unik-unik balai warganya ini unik sekali nih lagi dibikin area pingpong ya seru juga dan di sini sepertinya salah satu developer yang strong ya nggak bisa mengubah tampilan fasad depan maupun kalian membeli cash ataupun kalian membeli unit ini KPR ya kita beli cash aja nggak bisa dirubah tampilan depannya dan ini adalah tampilan dari fasum nih menurut kalian berapa nih penilaian fasum yang ada di berantai ini dari angka 1-10 menurut kalian di angka berapa ya sini rumah hukunya gede banget ya di rumah hukunya nih Wow luas banget ya seperti itu teman-teman kita lanjut lagi ya kita ada di blok TB 10 nih dan keadaannya sepi banget ya walaupun jam setengah empat sore tapi masih sepi banget ya perumahan baru sih wajar ya kalau masih sepi banget kadang perumahan yang lama aja keadaannya masih sepi apalagi perumahan yang baru di sini kelihatan ya kalau klaster berantai ini memang unit-unitnya lebih banyak dibandingkan dengan klaster Astama teman-teman kelihatan ya lebih banyak ya kalau kurtina sorry kenapa jadi kurtina ya kalau Astama memang dia unitnya enggak banyak kalau untuk berantai sepertinya cukup banyak karena ini memang produk kedua sih yang tadi saya bilang ya cek ombak itu biasanya di produk pertama dia tawarkan harga murah tapi stoknya enggak banyak tapi ini ya banyak juga nih tadi klaksonnya nampak security nih oke di sini ada yang lagi dibangun teman-teman nanti kita coba main ya ini kita ada di TB 16 temen-temen ini dia cat rumahnya warna hijau ya sebenarnya kalau secara facet enggak berbeda sih ya antara Astama dan berantai sama aja loh yang bedain hanya cat rumahnya aja ya ya bener ya enggak ada yang bedain loh enggak ada yang membedakan antara Astama dan berantai kecuali cat rumah dan harganya pasti lebih mahal berantai ya karena ini memang produk kedua dari terdamai dan buat kalian yang tinggal di Astama mungkin ada hal yang agak menyenangkan dan pastinya ada beberapa hal yang mungkin agak kurang menyenangkan ini dia buat kalian ya temen-temen tadi kita kemana ya ini rumah yang lagi dibangun nih Oh lagi dibangun Oh tapi kita belok kiri nggak bisa ya nggak bisa mentok Oke palingan gitu aja ya saya rasa udah cukup ya temen-temen nggak bisa belok sebelah kiri saya rasa udah cukup ya temen-temen jalan-jalan kita ke kelas terberantah yang ada di teradamai kalau kalian suka dengan video ini boleh bantu like-nya komen dan jangan lupa subscribe ya Terima kasih telah menonton sampai berjumpa di video berikutnya Ciao 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 Terima kasih telah menonton